Karena kesuksesan yang hakiki adalah ketika kita sudah pasti masuk surga, sudah dijamin sama orang masuk surga, itulah kesuksesan hakiki. Bukan kesuksesan hakiki ketika kita hanya mendapatkan pujian di dunia, sanjungan di dunia, pengakuan di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang. Hari ini kita ada bintang tamu yang sangat spesial. Namanya Bung Ronny Helmy. Dan beliau adalah pengusaha. Tapi yang saya suka tentang dia adalah Semua yang mendorong dan memotivasi perkembangan kita adalah religi, adalah Islam. Jadi aku sudah lama banget ingin belajar dari Bung Ronny. Dan hari ini kita akan belajar semuanya tentang filosofinya tentang kehidupan, sama dengan filosofinya tentang perniagaan dan juga filosofinya tentang kehidupan secara general. Karena menurut Dawem, Aku tidak suka ya Misalnya ada kesempatan untuk bicara dengan seorang yang hebat atau seorang yang baik Atau seorang yang You know, somebody that you respect and admire Dan fokusnya terlalu narrow gitu kan Jadinya aku gak mau, yaudah kita fokus kepada bisnis aja Atau fokus kepada If I can learn, kalau saya bisa belajar banyak banget dari Bung Ronny, That would be my goal today. So I want to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh To Bung Ronny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Udah, Masya Allah, ini bener-bener suatu penghargaan, penghormatan yang luar biasa dari seorang mentor yang aku belajar dari Udah WMP sebelumnya. Malah sekarang seolah-olah udah yang belajar sama aku, kayaknya kembali dah, kita tetap dalam posisinya sama Udah sebagai mentor aku dan aku tetap jadi muridnya Udah, Insya Allah. Enggak juga sih Bung Ronny menurut saya itu, we learn from each other gitu kan, kita dimana ilmu Bung Ronny itu udah dalam, dalam berapa hal gitu kan, itu aku sangat lemah gitu kan, aku gak ada ilmunya disana gitu kan, dan aku ada sedikit ilmu dimana gitu kan, dan Bung Ronny mungkin butuh ilmu disana gitu kan. Jadi kita selalu saling melengkapi gitu kan. Masya Allah. Dawe mau mulai dengan Beda ya guys, kalau kita ngobrol sama orang berilmu, dia semakin banyak ilmunya, dia semakin menunduk, semakin rendah hati. Beda kalau sama orang yang gak kurang ilmunya, dia semakin sombong, karena apa gak ada yang mau dibanggakan lagi kecuali sombongannya. Hari ini, gue ngobrol sama Dawe FB yang Masya Allah, kawaduk banget gitu ya, rendah hati banget. Dan bener-bener ini bisa kita jadikan inspire buat kita nih. Tapi itu bener banget loh, itu bener banget gitu ya. Aku gak bilang gitu aja, just for the sake of saying, I actually really mean it. You have knowledge in areas that I have no knowledge of, and I have a little bit of knowledge in there. Tapi aku pengen mulai di, you know, your life. Aku pengen belajar deh, what's your life story gitu ya Bung Ronny ya. Apa ya kehidupan aku ya Udah? Aku berasal dari keluarga yang Masya Allah, Papa Mama itu keluarga yang sangat sederhana, yang sangat bersahaja, yang mungkin bukan dari keturunan orang-orang yang behalf gitu ya. Justru mereka orang-orang yang orang-orang yang orang-orang berjuang dari kecilnya sampai bisa seperti saat ini. Kami mendengar cerita dari orang tua kami, itu luar biasa gitu. Perjuangan beliau betul-betul membangun sebuah usaha sampai usahanya besar. Dan kami adalah generasi kedua untuk melanjutkan ke usaha beliau. Usahanya apa sih? Department store. Ya, seperti mungkin segmennya saat ini middle low gitu ya. Di Indonesia ini cukup banyak, pasarnya sangat luas. Dan Alhamdulillah kami fokus di department store di middle low, segmen marketnya. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan pengembangan yang ada, aku secara pribadi pernah disekolahkan seorang tuaku ke China untuk ambil bisnis di sana. Bisnis Mandarin. Dan aku juga sempat kerja di sana, di salah satu perusahaan China. Dan pernah juga buka usaha di sana, trading company. Tapi akhirnya parternya ya kurang oke lah gitu ya. Akhirnya kita lost ya, lost so many things lah gitu ya. Kemudian juga di saat setelah aku kembali ke Indonesia, aku mencoba menjalankan, melanjutkan usaha orang tuaku. Karena beliau minta aku untuk melanjutkan. Dan proses melanjutkannya pun juga gak mudah, karena aku disuruh memulainya dari nol lagi gitu. Jadi dibuatkanlah satu perusahaan baru atau brand store yang baru, dan aku harus mendeblok itu dari nol gitu. Sampai akhirnya baru kurabi, tiga tahun yang lalu, aku diminta untuk menjadi CEO-nya. Diminta gitu, bukannya aku minta, karena kalau minta gak dikasih sama papa. Karena papa bukan tipe orang yang anaknya itu gampang mendapatkan sesuatu, tapi harus dengan berjuang gitu. Jadi dia harus fight dulu, dia harus paham dulu, dia harus mulai dari dasar, sehingga dia nanti ketika dia diberikan amanah lebih, dia bisa jadi rendah hati, dia bisa memahami banyak hal, dia bisa menyayangi sesama, dan dia juga bisa tumbuh dengan hebat kembali gitu. Nah, itu harapan dari orang tuaku. Dan Alhamdulillah, dengan izin Allah, proses itu berjalan. Dengan izin Allah, aku fokus ke bisnis yang berjalankan oleh orang tuaku, dan akhirnya aku mendapat kesempatan dari Allah untuk membuka usaha-usaha lain. Yang awalnya, waktu itu dimulai dari Livi, usahanya yaitu Travel Umroh, namanya Jejak Timani. Yang bersama aku, mereka partner, yaitu salah satu partnernya adalah Ustaz Salim Maptila, mungkin sering juga network, ya, Ustaz Salim itu sering beliau mengisi kajian di sana. Dan juga selanjutnya, aku membuat aplikasi. Juga tadinya ada satu aplikasi yang sempat aku pernah mengajukan sama ada UMP, selaku fisiku, tapi akhirnya kita merubah baju waktu itu, karena kita melihat salah satu partnernya kurang islami menurut kita gitu. Menurut kita kurang komitmen dengan idealisme gitu. Jadi, akhirnya kita membecahkan diri, akhirnya kita memisahkan diri, dan kita gabung lagi yang paling bapak, jadi bertiga kita gabung lagi, bagaimana hub dan Asia, yang mana fokusnya pada live streaming kajian. Tapi sebenarnya tidak semata-mata kajian islam saja, juga kajian-kajian yang sifatnya korporate gitu ya, yang bisnis sharing tentang syariah dan sebagainya, bisnis syariah dan sebagainya. Kemudian, enggak lama juga, di saat menjalankan itu juga, diberikan amanah juga bisa mengembangkan kuli kopi, yaitu kopi shop, yang mana basicnya dari rosary gitu ya. Jadi, memulai bisnisnya dari rosary, masukin ke kopi shop-kop, bintunya, roasting-annya, kemudian akhirnya kita memutuskan, yuk kita coba naik kelas, atau kita mau coba mengambil pasar retail, karena pada saat itu, pemain rosary sudah mulai ada tumbuh, walaupun belum banyak, dan mereka sudah, apa namanya, kopi shop-kop ini punya, punya sub, atau divisi rosary-nya. Jadi, akhirnya kita pikir, oke, kita masuk ke segmen coffee shop, retail. Nah, akhirnya kita putuskan dari rosary, rosary-nya tetap jalan, dan kita tambah dengan coffee shop. Nah, dan akhirnya, saat ini, Uleg sendiri sudah tumbuh menjadi tiga divisi, yaitu divisi yang tiganya adalah kopi instant. Kemudian, di sisi lain, aku diberikan juga amanah sama Allah, untuk bisa mengalami leading beberapa perusahaan, yaitu salah satunya perusahaan yang kita kolaborasikan adalah, Ruang 29 Picture, yang mana ini bergerak di web series atau movie, ya, untuk sinema. Nah, insya Allah, filmnya dalam waktu dekat akan launching, mudah-mudahan, kalau tahun ini, tahun depan, karena tahun ini terhambat dengan PSBB, jadi, insya Allah, ada kemungkinan di tahun depan, maka mudah-mudahan bisa berpulai di XX1. Dan itu kita kolaborasi antara hub dengan, FMM, film muslimika. Dan kemudian juga ada NGO, namanya hub giving, yang mana memang kita melakukan aksi kemanusiaan, melalui yayasan hub giving yang kita punya. Dan juga satu yang terakhir, yang saya lihat ini, kita juga sedang bayangkan untuk, apa namanya, bangkit gitu ya, dari perusahaan digital marketing. Tapi sebenarnya, kita lebih kepada ke brandingnya, kepada bentuk logo, branding perusahaan, nah, itu namanya perusahaan klasik, karena kita memang belum, badan hukumkan, tapi so far, ini sudah mulai berjalan, walaupun masih menarik klien-klien, sifatnya lebih kepada, memberikan manfaat buat teman-teman UKM, yang saat ini, teman-teman UKM banyak sekali, sulit, produknya bagus, tapi brandingnya nggak bagus, produknya bagus, tapi ternyata dia tidak bisa memasarkan secara digital, nah, ini kita bantu dari klasik, jadi lebihnya kepada kepermanfaatan buat teman-teman, yang saat ini sedang terdampak dari PSBB, dan mudah-mudahan harapan kita, dari semua bisnis yang kita jalankan, aku selaku, ya, kalau aku sekarang seorang muslim, aku punya idealisme, bahwa ini apa yang aku jalankan, apa yang aku, apa namanya, lakukan saat ini adalah, ini adalah keandang Allah, gitu, dan aku bukan menganggap apa yang aku dikasih saat ini adalah, itu milik, tapi ini adalah titipan, jadi, Allah boleh dibilang secara idealisme, Roni itu siapa? Roni itu bukan siapa-siapa, Roni itu tidak ada siapa-siapa tanpa kehadiran Allah, tanpa pertolongan Allah, ya, nggak mungkin lah Roni ini bisa seperti ini, ya, bisa diajak ngobrol sama dawempi, lalu bukan lagi-lagi kehadapan dari Zitokho, atau mungkin Roni nggak bisa, mungkin kita melakukan orang hebat, kalau lagi-lagi tidak lagi, tidak ada izin Allah di dalamnya, jadi, kalau buat Roni, dawempi, mungkin Roni boleh sampaikan, setelah akhir, bahwa, kalau Roni mengaku saat ini adalah sebagai apa? Sebagai pegawainya Allah, karena Roni hanya menjalankan perintahnya Allah, menjalankan titipan yang Allah berikan kepada Roni, lebihnya, ya, Roni akan menjalankan sesuai dengan apa yang Allah mau, dan Allah cinta, tidak terhadap apa yang kita lakukan. Bentuknya apa? Salah satunya adalah, ingin bermanfaat buat banyak orang. Jadi, dengan harapan, dengan kondisi seperti ini pun, tidak kepingin adanya karyawan yang dikembangkan. Alhamdulillah, yang main bisnisnya, tidak ada yang dikembangkan sekian ribu orang, tapi ada beberapa lini bisnis yang memang akhirnya harus ada pengurangan sementara, mudah-mudahan kita bisa kembalikan lagi mereka ke tempat kita, supaya dalam waktu dekat ini kita bisa memberikan kemanfaatan, lebih di saat orang sedang terdampak dari PSBB ini sendiri. Ya, buat Roni, mungkin itu buat teman-teman, mudah-mudahan kita bisa menginspirasi, dan menambahkan semangat buat teman-teman, bahwa, mari kita sama-sama mengejar dunia, tapi jangan lupa, kita kejar pemilik dunia. Itu yang paling bertambah. Mungkin itu adalah, Masya Allah. Apa yang menjelaskan, ya? Ini adalah perjalanan yang menjelaskan, gitu ya. Nah, sebelum Daim mau mendalami tentang hidupnya Bung Roni, dan semua pilihan yang, you know, your choices that you've made, gitu kan, Bung Roni kan nanya saya tadi, gitu kan, Daim ada di mana sekarang, gitu kan, dan aku mau liatin juga sama penonton. So, Daim ada di Perth, aku lagi ada di Perth, di Australia sekarang, di mana saya tinggal selama COVID-19, dan di belakang saya ada gereja yang sangat cantik, di sini, gitu kan. It's a very beautiful church, gitu. Dan di sana, di depan sana adalah Perth Library, ada perpustakaan Perth, gitu, di sana. Dan juga ada, ya, beberapa kantor, gitu kan. So, this is where I am right now. And, and so, what I wanted to do now, yang pertama Udah Wimpi mau nanya Bung Roni, ya, just about your life, gitu kan. Nah, itu kan ada pilihan pertama sebagai seorang dewasa, gitu, yang Bung Roni, that you made, right? Kenapa China untuk sekolah, kenapa tidak Harvard, atau UK, atau Jepang, atau Australia, gitu kan. Itu adalah pilihan yang biasa, yang orang Indonesia milih, gitu kan. Karena filosofi, menurut Daweem, ya, filosofi orang Indonesia begini, lebih jauh kita kirimkan anak kita sekolah, misalnya ke Boston, atau ke UK, atau ke mana, akan kelihatan lebih kaya kita, atau akan kelihatan lebih wow kita, atau gimana. Kenapa, Bung Roni, milihnya untuk ke China? Aku pengen banget tau. Jadi, sebenarnya, awalnya itu sebelum aku lulus, aku itu memang, disitulah letak, dimana kalau pertolongan Allah itu dekat ketika kita punya keinginan, punya kemauan untuk berjuang, gitu.